Ernando Ari dengan tindak kami lama disepakkan penalti, Anishan Pratama. Ernando Ari tantang Qatar demi harga diri bangsa usai dipermainkan wasit. Qatar akui terkejut lihat performa timnas Indonesia saat hajar Australia. Sintayong keperkok pantau rival jelang hadapi Jordania. Erick Thohir buat pengakuan mengejutkan jelang hadapi laga hidup dan mati kontra Jordania. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Keeper timnas Indonesia U23, Ernando Ari berpose layaknya Rockley usai meraih clean seat di pertandingan kontra Australia U23. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia U23 berhasil menaklukkan Australia U23 di laga lanjutan babak penyisian grup A dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal komang teguh berhasil membuat timnas Indonesia U23 merangkak naik ke posisi kedua klasemen sementara grup A Pial Asia U23. Namun, sosok Ernando Ari keluar sebagai pahlawan pada pertandingan tersebut. Ernando Ari berhasil menghalau tendangan penalti dari pemain Australia Muhammad Traore di menit ke-25. Tak hanya itu saja, secara statistik, pemain Persebaya Surabaya itu mencatatkan 4 kali penyelamatan dan 2 kali clearance. Ernando Ari tetap menjaga bola tetap bersih meski Australia mendominasi permainan. Ernando Ari sempat melakukan double save ketika 2 peluang terjadi di kubu Australia U23. Tepatnya ketika Jordan Perskin melakukan sundulan ke arah gawang di menit ke-84. Serta penyelamatan Ernando Ari ketika Lock Brods melakukan tembakan ke arah tengah gawang sekuat Garuda Muda. Bahkan total Olicross position sebesar 64 persen dengan total 21 peluang ke arah gawang timnas Indonesia U23. Usai pertandingan, kamera pun mengarah ke Ernando Ari. Ernando Ari pun berpose layaknya anime Naruto yaitu Rock Lee. Dia menyimpan tangan kirinya ke belakang dan tangan kanannya memberikan gestur ajakan. Momen tersebut kemudian diunggah oleh salah satu pengguna akun X. Ernando mode Rock Lee tulis pengguna akun X tersebut. Ternyata pengguna sosial media lainnya pun menyadari pose yang dilakukan Ernando Ari. Tak sedikit yang berasumsi bahwa itu menjadi cara Ernando Ari yang bermain apik setelah kebobolan dua gol dari Qatar. Bahkan banyak yang mengatakan jika itu merupakan sebuah tantangan buat Qatar jika nanti kedua tim dipertemukan kembali. Seperti diketahui, timnas Indonesia U23 mengalami kekalahan di pertandingan sebelumnya melawan Qatar U23. Pada pertandingan tersebut, Wasid Nasrullo Kabirov dianggap melakukan pengambilan keputusan yang merugikan pemain timnas Indonesia. Bahkan Ernando Ari kebobolan dari dua bola mati, tepatnya dari gol penalti dan tendangan bebas. Kini pemain Prusia 22 tahun ini pun membuktikan bahwa dia layak menjadi keeper utama andalan Sintayong. Tidak hanya di timnas Indonesia U23, tapi juga di timnas Indonesia Senior. Kesuksesan timnas Indonesia U23 mengalahkan Australia di Piala Asia U23 2024 ternyata mendapat sorotan dari publik Qatar yang mengaku terkejut. Kemenangan timnas Indonesia U23 atas Australia pada mesdek kedua fase grup Piala Asia U23 2024 ternyata sukses menyedot perhatian publik Qatar. Publik Qatar lewat salah satu media lokal yang turut memantau hasil pertandingan timnas Indonesia U23 melawan Australia. Performa gemilang sekuat Geruda Muda ini diakui mengejutkan daulat Qatar. Publik negeri gurun pasir tak menyangka Indonesia bisa mengalahkan Australia. Salah satu media lokal Qatar yaitu raya menilai Indonesia berhasil menghidupkan kembali asal melaju ke perempat Piala Asia U23 2024. Torihan tiga poin dari dua pertandingan sangat menguntungkan Indonesia menamankan satu tempat di fase gugur nanti. Tim Olimpiade Indonesia memberi kejutan besar dalam kampanye di babak penyesihan grup Piala Asia U23 2024. Tim nasi Indonesia U23 berhasil mengalahkan Australia dengan skor 1-0 pada mesdek kedua babak penyesihan grup. Komang Teguh menjadi aktor utama kemenangan Indonesia atas Australia dengan satu gol yang dicetak di menit ke-45. Kemenangan ini menghidupkan kembali harapan Indonesia melaju ke babak sistem gugur turnamen dengan koleksi tiga poin. Ujar media Qatar raya. Meski begitu, tiga poin dari Australia belum cukup memastikan ilaju ke perempat final Piala Asia U23 2024. Tim nasi Indonesia U23 masih akan melakoni laga hidup dan mati kedua melawan Jordania di pertandingan terakhir fase grup. Di laga ini, skuad Geruda Muda hanya butuh hasil imbang. Satu poin cukup membawa Indonesia melenggang ke perempat final. Lain cerita jika anak asus Sintayong menelan kekalahan atas Australia asal ke perempat final dipastikan pupus dan lenyap. Jordania yang baru mengoleksi satu poin tentu tak ingin kehilangan pertandingan lagi setelah kalah dari Qatar. Sintayong harus mewaspadai kondisi ini, memastikan anak asunya tidak panik ketika menghadapi gempuran Jordania. Jordania tentu bukan lawan yang mudah diatasi, namun kolektivitas tim yang ditunjukkan saat melawan Australia memunculkan rasa percaya diri. Pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong bersiap menganalisis kekuatan timnas Jepang U23 dan timnas Korea Selatan U23. Hal itu dilakukan Sintayong sebagai jaga-jaga jika nantinya timnas Indonesia bertemu dua negara tersebut di perempat final Piala Asia U23. Timnas Indonesia U23 selangkah lagi lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024 setelah menang 1-0 atas timnas Australia. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan hanya butuh hasil imbang melawan Jordania U23 di match day pamungkas grup A pada minggu 21 April 2024 mendatang. Sintayong memastikan timnas Indonesia U23 akan berjuang keras saat melawan Jordania U23. Jika lolos ke perempat final, timnas Indonesia U23 akan menantang juara grup B yang kemungkinan ditempati Jepang dan Korea Selatan. Saya cukup percaya diri untuk lolos ke perempat final, jadi sekarang saatnya menganalisis Korea Selatan dan juga Jepang. Ketika saya pergi ke stadion saat Korea bermain melawan Uni Emirat Arab, sebenarnya mencoba mendukung tim nasional Korea Selatan dan pelatih kepala Hwang Sonhong. Namun, jika saya menonton pertandingan Korea versus China, mungkin tingkat konsentrasi akan meningkat. Saya akan menganalisa pertandingan tersebut. Ujar Sintayong Saat ini Korea Selatan berada di puncak kelas main grup B dengan 6 poin, sedangkan Jepang di posisi kedua juga dengan 6 angka. Menarik menanti tim mana yang akan dihadapi tim nasional Indonesia U23 jika lolos perempat final Piala Asia U23 2024 mendatang. Ketua Umum PSSI Erick Tohin menginginkan tim nasional Indonesia U23 mengalahkan Jordani yang di Piala Asia U23. Baru setelah itu, sekuat Garuda Muda menatap babak 8 besar dan semifinal. Seperti yang diketahui, tim nasional Indonesia U23 membuka asa untuk lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Kemenangan 1-0 atas Australia mengantar secerca harapan untuk sekuat Garuda Muda. Bila bisa menembus semifinal, tim nasional Indonesia U23 bahkan berpeluang untuk mendapatkan tiket ke Olimpiade 2024 di Paris, Perancis. Erick Tohir terang-terangan mengintip peluang itu. Kemarin kita kasih lihat lagi bahwa inilah Indonesia yang baru, di mana kita punya tim sepak bola yang standarnya tinggi. Iya Australia kita kalahkan 1-0, tapi berpuas diri tidak. Kita masih ada Jordania, targetnya apa? Iya menang lagi maunya. Baru kita bicara masuk 8 besar, masuk 4 besar, jadi satu persatu. Tapi saya melihat tadi persiapan jangka panjang dengan hasil hari ini. Ini sebuah program yang berkelanjutan yang tidak bisa dipisahkan. Ujar Erick Tohir Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!